Hai kamu orang, video kali ini saya mau gurih nasi, campur ikan bilis, sama lada putih. Bahkan untuk kamu beresok. Untuk masak ini nasi gurih, saya guna nasi yang sudah sajuk. Saya juga guna ikan bilis yang saya sudah cuci. Paste asam jawa sikit untuk bagi rasa asam-asam dan manis-manis sama ikan bilis yang nanti saya akan gurih. Saya juga guna 1 biji talur ayam yang saya sudah kasih hancur, macam ini. Saya juga guna lada putih, sahabat. Ini lada putih ini saya tidak putung-putung, guys, sebab saya suka gigit-gigit ini lada, time saya makan ini nasi goreng. Saya juga guna bawang putih sikit untuk bagi wangi-wangi. Dan untuk bikin sihat, saya guna sayur sikit yang saya sudah cuci dan saya kasih putung-putung, macam ini. Dan bikin sadap, saya guna secukup rasa. Nah, dan saya juga guna minyak untuk gurih ini nasi. Bah, kandung toko mau gesok. Oke, mula-mula kasih panas minyak, lepas itu kasih masuk bawang putih. Kasih masuk itu bilis yang sudah kena cuci itu. Dan kasih tumis ini sampai itu bilis jadi rangup. Oke, ini bilis sudah rangup minggu itu. Jadi sekarang belilah, kasih masuk. Begini banyak itu paste asam jawa. Kasih gaul. Sampai itu bilis-bilis karena salut dengan ini paste asam jawa. Wow, punya wangi. Kasih masuk lada putih. Kasih masuk nasi. Kasih gaul sampai sebati. Oke, seterusnya kasih masak ini nasi sampai berpisah-pisah. Sampai tidak melakat-melakat sudah. Oke, ini nasi masak sudah guys. Tidak sudah melekat-melekat. Jadi nasi guring sudah. Dari sekarang kasih simpan di tepi. Taruh itu talur. Yang satu biji itu. Dan kasih masak ini talur guys. Oke. Kasih masuk juga itu sayur. Kasih masuk juga itu penyedap. Dan gaul sampai sebati. Ini nasi ini masak sudah guys. Saya hanya perlu tunggu ini sayur. Sampai jadi layuk sekejap. Sampai masak. Oke guys. Masak sudah. Ini nasi goreng. Campur ikan bilis lada putih. Sanang sejam memasakkan. Bah. Selamat mencuba guys. Bye.